Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Novi Ariyanti mentor guru youtuber untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat intro untuk membuat intro sendiri nanti kita akan belajar membuat intro di can master maupun kita membuat intro di intro maker silahkan teman teman jika belum mempunyai intro maker silahkan teman teman download terlebih dahulu di playstore ini ya seperti ini intro maker ini tidak wajib untuk teman teman download tetapi ketika nanti teman teman ingin lebih mudah membuat intro maka saran saya teman teman bisa mendownload intro maker ini karena untuk aplikasi ini gratis dan sangat mudah untuk digunakan kita langsung buka dulu untuk intro maker nya kita buka kita tunggu sampai loading nah seperti ini terus disini ada beberapa yang bisa teman teman gunakan disini ada populer ada game ada outro ada cut apa cut ada ini ada cool ada yang lain lainnya ada yang vlog juga banyak disini banyak silahkan teman teman nanti bisa pilih sesuai dengan karakter dari youtube nya teman teman nah misalnya saya akan pilih salah satu dari sini misalnya saya pakai yang populer aja saya lihat yang populer seperti apa misalnya ini saya gak suka pakai yang agak nah ini misalnya ini ya langsung aja teman teman bisa download nya pakai ini atau pakai ini ya nanti kalau teman teman awal belum pernah menggunakan intro maker nanti disuruh sama aplikasi ini kita untuk memberikan ulasan positif ketika kita menggunakan yang ini nanti langsung aja teman teman kasih ulasan positif nanti akan langsung diberikan fitur untuk bisa masuk di 1080p ini karena ini gratis yaudah kita ikuti aja pasaran dari yang membuat terus lanjut kita klik aja yang 1080p kita tunggu sampai loading nya ya usahakan teman teman punya sinyal yang bagus ketika menggunakan intro maker intro ini ya sehingga nanti kalau mendownload itu tidak tidak berhenti berhenti ya kita bisa play dulu seperti apa seperti ini ya tinggal nanti teman teman ganti aja untuk title nya ini tinggal teman teman ganti misalnya ini langsung teman teman ganti kan ini title nya diganti klik aja terus disini misalnya channel youtube nya guru youtuber 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 seperti ini misal ya langsung di centang aja ini kalau kecil besar ya kalau membesarkan seperti ini kalau besar ini kelemahannya itu untuk tulisannya itu dia gak bisa terlalu kecil atau terlalu besar jadi ini untuk tulisan itu memang kita sesuaikan aja seperti ini misalnya ya warnanya aja yang diubah misalnya ini tulisannya seperti ini tinggal ditentuin aja ini bisa kayak gini misalnya kalau mau ini untuk tulisan tulisan ada banyak ya silahkan teman teman bisa mengambilnya yang mana yang sesuai dengan karakter atau kesukaannya teman teman terus ini juga ada desain desain ini ya yang ini desain yang tengah ini diklik aja ini untuk desainnya ada banyak silahkan kalau mau ganti misalnya ini nah tulisannya jadi kayak gitu kalau ini jadi tulisannya jadi kayak gini nanti sesuaikan aja sama kesukaannya misalnya misalnya ini terus animasinya juga bisa nih kalau mau dibuat animasi ini ada banyak sekali misalnya kayak gini cintang terus ini misalnya teman teman mau kasih ini dilihat dulu ya nah kayak gini ya misalnya teman teman mau kasih untuk ini selesai sini ya misalnya disini disini ini yang ini kan mau dikasih misalnya mau dikasih stiker subscribe itu bisa nanti ininya disini ya misalnya disini sudah selesai tip ini ya misalnya terus nanti kita ambil stiker aja terus langsung ini ada subscribe ini ya ambil aja ditunggu sampai loadingnya selesai nah ini misalnya ini mau pakai ini disini kalau lonceng juga ada nih lonceng lonceng ini misalnya lonceng disini seperti itu kita pasin aja dulu terus kita bisa play lagi apa sudah sesuai atau belum yang subscribe seperti ini misalnya apply lagi nanti kalau seumpahnya terlalu cepat teman-teman tinggal dikeser kesini terus dikeser sampai mana kayak gitu bisa dikeser kalaupun mau nambahin musik itu juga bisa nih disini ada musik ada musik beberapa tinggal nanti di klik aja misalnya ini kayak gini terus kita play misalnya ini sudah selesai kalau nanti mau ditambahkan silahkan teman-teman berkreasi sendiri nanti terus yang centang ini bisa teman-teman centang aja nanti centang aja seperti ini terus ditunggu sampai exportnya videonya selesai ini harus pakai kuota ya kuotanya harus bagus nah seperti itu ya untuk video pertama silahkan disimak dan dipraktekan teman-teman